Ratusan sopir anggota umum menerima bantuan sembako dari Polres Kediri. Pembagian sembako sebanyak 150 paket yang dilaksanakan di Terminal Pare ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat akibat dampak kenaikan BBM. Dengan membawa bantuan sosial, sejumlah anggota Polres Kediri bersama TNI mendatangi Terminal Pare Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kedatangan anggota kepolisian ini untuk memberikan bantuan sosial kepada para sopir anggota umum, pengemudi ojek, hingga pedagang asongan. Kompol Henry Ibnu Waka Polres Kediri mengatakan kegiatan ini merupakan upaya dari Polres Kediri untuk meringankan beban warga terdampak kenaikan BBM. Polres Kediri ingin memastikan bahwa kebutuhan pangan warga yang terdampak kenaikan BBM tetap terpenuhi. Dalam kegiatan ini ada 150 paket bantuan sosial yang disalurkan oleh polisi. Target sasarannya adalah sopir, ojek daring, hingga pedagang asongan. Kami keluarga besar kepolisian, dalam hal ini Polres Kediri Kabupaten bersama rekan-rekan dari TNI bersama rekan-rekan dari Diswuk melaksanakan kegiatan baksos yaitu sasarannya masyarakat yang terdampak penyesuaian harga BBM. Dengan tujuan kita ingin peduli, ingin membantu sedikit untuk meringankan beban masyarakat. Untuk berapa paket komandang? Untuk paket 150 paket sembangku. Sasarannya komandang? Untuk sasarannya masyarakat yang terdampak, baik itu sopir angkot, kemudian asongan, dan masyarakat yang terdampak. Sementara itu, pengemudi ojek online mengaku sangat terdampak kenaikan harga BBM. Sejak pemerintah menaikkan harga BBM, pendapatan ojek menurun karena biaya operasional membengkak. Untuk tarif harga gojek kan belum ada kenaikan. Belum tahu nanti kalau kedepannya ada kenaikan, itu yang mungkin kita khawatirkan. Pendapatannya sekarang berkurang karena operasional lebih besar ya pak? Jogura sangat menonton, itu kalau kita untuk jajan-jajan kan sekarang pada naik juga. Jadi untuk operasional, untuk ini tidak, tidak ditambah banyak. Biasanya berapa kalau jenat sehari itu sebelum kenaikan BBM? Belum kenaikan BBM, untuk BBM 30, sekarang bisa sampai 50. Ini ngepos di mana pak selama ini? Sekarang pengen ngeposnya di belakang Resubie Mare. Sampai kemana pak biasanya? Paling jauh? Ya long trade-nya apa? Stasiun diri, stasiun jombang. Harapannya apa pak? Ya harapannya ya dinormalkan kembali lah. Harganya ya? BBM bisa turun kembali, normal. Dalam kesempatan itu polisi juga mengkabanyakan ketertiban berlalu lintas. Diharapkan sembari menunggu bantuan langsung tunai dari pemerintah, pihaknya juga ingin membantu masyarakat dengan kegiatan bakti sosial itu. Rencananya kegiatan ini akan sering dilakukan oleh Polres Kediri. Dari Kediri, Mbak Sherry Albert melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!